Intro Hai semuanya, seperti kita tahu bahwa Rusia telah melancarkan serangan militer ke wilayah Ukraina atau yang disebut oleh Rusia sebagai operasi militer khusus pada 24 Februari 2022. Tentunya serangan semacam ini membuat kalangan awam bertanya-tanya mengapa Rusia harus menyerang Ukraina? Ada apa dengan Ukraina? Apa yang mendorong Putin untuk memilih langkah invasi? Berikut ini beberapa alasan Vladimir Putin memilih untuk menyerang Ukraina yang disampaikan sendiri oleh Putin beberapa hari sebelum invasinya Rusia ke Ukraina. Oh iya, sebelumnya, disclaimer dulu, video ini tidak mengerahkan Anda untuk mendukung pihak manapun atau membenarkan perang ini. Yang kita dukung hanyalah usaha-usaha untuk menghentikan konflik seperti yang diaplikasikan oleh Presiden kita, Joko Widodo, beberapa waktu silam. Video ini bertujuan untuk mengedukasi para penonton akibat dari merebaknya spekulasi beberapa individu soal konflik di Eropa Timur. Jadi, sumber video ini diambil khusus dari sisi Rusia, dan untuk video selanjutnya, saya akan membuatkan penjelasan dari sisi Ukraina. Sejarah Putin menyampaikan hubungan antara Rusia dan Ukraina bukan hanya sekedar kerjasama antara rekan atau mantan rekan, bukan pula soal kerjasama antara negara tetangga, melainkan Rusia dan Ukraina adalah saudara yang saling memiliki ikatan emosional yang tinggi. Orang-orang Ukraina tumbuh dengan ikatan darah yang sama dengan Rusia, akan tetapi akibat dari revolusi Bolshevik tahun 1917 telah berhasil merobek jati diri kekaisaran Rusia yang dirasakan pula oleh orang-orang Rusia sekarang. Lenin telah mengubah tanah kekaisaran Rusia menjadi terkotak-kotak. Sebelumnya, kekaisaran Rusia adalah negara monarki absolut dengan bentuk kesatuan. Namun, Uni Soviet lahir sebagai negara federal, membuat setiap negara bagian yang lahir dengan sikap individualistik, Soviet Ukraina berjalan sendiri, yang Soviet Rusia juga berjalan sendiri. Sikap individu tersebut juga membuat Uni Soviet hanya bertahan 70 tahun. Ukraina yang sekarang adalah Ukraina yang berdekat dengan diisi oleh orang-orang yang lahir di era Uni Soviet, sehingga memandang orang Rusia sama dengan Uni Soviet yang kejam. Padahal, jauh sebelum Uni Soviet berdiri, wilayah Ukraina dan Rusia sudah memiliki ikatan emosional yang tinggi di dalam satu atap bernama kekaisaran Rusia. Menurut Putin, pihak Rusia pun mengalami pentiritaan yang sama di era Uni Soviet, sama seperti apa yang dirasakan oleh Ukraina. Karena, baik pihak Ukraina maupun pihak Rusia lahir di era Perang Saudara, sesaat sebelum Uni Soviet resmi didirikan, dan itu menjadi sejarah kelam bagi kedua negara. Selain itu, menurut Putin, Uni Soviet lahir dengan sistem pemerintahan yang tidak kokoh, hingga menyebabkan krisis di awal 80-an, hingga akhirnya runtuh 10 tahun kemudian. Pemerintah Ukraina Menurut Putin, sejak awal kemerdekaan Ukraina, tumbuh sebagai negara dengan pemahaman yang terus menyangkal segala sesuatu yang berbau soal hubungan baik dengan Rusia. Sehingga, menurut Putin, Ukraina tumbuh di atas rasa nasionalisme yang ekstrim, dengan mengambil sikap, rusopobia, serta faham neonazisme. Bagi Putin, ini adalah kelompok teroris yang dulu satu geng dengan kelompok separatis di Kaukasus Utara. Selain itu, kata Putin, mekanisme pemerintahan Ukraina tidak pernah stabil karena selalu berubah-ubah dengan mencontoh negara lain, bukan dibuat karena akar historis Ukraina. Sehingga, institusi politik terus dibentuk agar sesuai dengan keinginan para elit politik yang tidak ada hubungannya dengan rakyat Ukraina. Sistem yang pro-barat tidak memberikan dampak positif bagi rakyat Ukraina. Putin juga mengatakan, pemerintah Ukraina telah mengkhianati rakyat sendiri dengan melakukan tindakan korupsi, walaupun itu suatu PR bersama di setiap negara termasuk di Rusia. Akan tetapi, korupsi di Ukraina sudah mengakar sehingga kelompok radikal di Ukraina mulai kurang ajar. Setelah mendapat pengaruh besar di politik Ukraina, kata Putin, kelompok ini terus meneror warganya sendiri dengan bertindak kasar. Contohnya, saat insiden Odessa, di mana para pendemo dibunuh serta dibakar hidup-hidup oleh para pejabat Ukraina. Namun, mereka yang memerintahkan untuk melakukan hal tersebut tidak diadili. Akan tetapi, Rusia tahu siapa saja yang melakukan itu semua. Revolusi Maidan tidak membawa dampak positif bagi Ukraina, justru membawa negara tersebut kepada perang saudara. Menurut Putin, Ukraina sedang mengalami krisis sosial ekonomi yang sangat parah. Agama Gereja Ortodoks Rusia atau Patriarchat Moskow telah memiliki banyak cabang khususnya di negara pecahan Uni Soviet termasuk di Ukraina. Gereja Ortodoks Ukraina, Patriarchat Moskow adalah sebuah gereja ortodoks timur di bawah yuridiksi gereja ortodoks Rusia. Setelah Rusia menganeksasi Crimea pada tahun 2014, gereja ortodoks Ukraina, Patriarchat Moskow diserang karena dianggap oleh pemerintah Ukraina, para pendetanya telah menyebarkan paham untuk pro-Rusia, sehingga gereja tersebut berurusan dengan pemerintahan Ukraina dan menuntut pemisahan dengan Patriarchat Moskow. Undang-undang pemisahan gereja tersebut dibentuk oleh pemerintahan Ukraina, namun para jamaah gereja tersebut memprotes keputusan itu. Selama undang-undang tersebut berjalan, para pendeta yang dinilai pro-Rusia dipenjara dan ditangkap oleh pemerintah Ukraina. Hingga akhirnya, pada tanggal 27 Mei 2022, gereja ortodoks Ukraina resmi memisahkan diri dari Patriarchat Moskow setelah meneklarasikan kemerdekaannya. Meningkatnya Kekuatan Militer Ukraina Setelah menghadapi berbagai konfrontasi dengan Rusia sejak tahun 2014, pemerintah Ukraina perlahan mulai memperkuat sistem pertahanan dengan merancang dokumen untuk strategi militer yang lebih besar ditunjukkan untuk konfrontasi dengan Rusia, dengan tujuan untuk menarik negara-negara lain untuk berkonfrontasi dengan pihak Rusia. Kata Putin, tahun 2021, Ukraina sudah mengembangkan nuklear sendiri dengan memanfaatkan teknologi peninggalan Uni Soviet dan ini merupakan persiapan Ukraina untuk permusuhan melawan Rusia. Tak lain dan tak bukan adalah bantuan dari NATO. Menurut Putin, dengan dalih latihan, komponen NATO terus dipasang di Ukraina. Pusat operasi pangalan laut Ukraina di Osakif yang dibangun Amerika Serikat adalah untuk mengamankan kapal-kapal NATO, untuk memantau infrastruktur angkatan laut Rusia di sepanjang Laut Hitam. Padahal, konstitusi Ukraina tidak mengizinkan pembuatan pangkalan militer asing di negara tersebut. Ukraina ingin masuk NATO Ukraina telah lama ingin bergabung dengan NATO, kata Putin. Ya, saya tahu tentu saja setiap negara berhak untuk memilih sistem keamanan sendiri dan membuat aliansi militer. Namun, negara juga tidak boleh memperkuat keamanan dengan mengorbankan keamanan negara lain sesuai dengan piagam OSI atau Organization for Security and Cooperation in Europe tahun 1999 dan deklarasi Astana OSI tahun 2010. Dan menurut saya, masuknya Ukraina ke NATO adalah ancaman langsung terhadap keamanan Rusia. Memang pada bulan April 2008, saat KTT NATO di Bukaris, Rumania, Amerika Serikat telah menjanjikan Ukraina dan Georgia akan menjadi anggota NATO suatu hari nanti. Pengabayaan Perjanjian Minsk oleh Ukraina Konflik di Donbass sudah melatu sejak revolusi Maidan tahun 2014 antara pemerintah Ukraina dengan wilayah Ukraina bagian timur yang diisi oleh Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Maka sebagai tanda genjatan senjata dibuatlah Perjanjian Minsk di Belarus pada 5 September 2014. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil. Maka dibuatlah Perjanjian Minsk ke-2 pada 12 Februari 2015. Sayangnya tetap saja tidak mampu menghentikan tembakan. Menurut Putin, militer Ukraina terus melakukan kekejaman terhadap warga Donbass, baik anak-anak, wanita maupun orang tua. Dan itu merupakan genosida, kata Putin. Maka Putin secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Setelah itu, tiga hari kemudian, Putin menurunkan militernya ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 untuk melakukan operasi militer khusus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!